Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya teman-teman dengan channel youtube mbak ning hari ini aku mau masak simple lagi kali ini menunya ada lele ya teman-teman ini ada pecak lele santan ini enak banget dan cara mau buatnya juga gampang jadi yuk ikutin videonya sampai selesai semoga kalian suka dan semoga video ini juga bisa bermanfaat untuk bahan-bahannya disini aku udah siapkan ya setengah kilo lele dan ini sudah aku cuci bersih dan sudah aku kerat-kerat selanjutnya ini aku taburi dengan bumbu racik ikan goreng teman-teman kurang lebih setengah bungkus aja ya ini kita remas-remas ya sampai semua lelenya terbaluri dengan bumbunya teman-teman kemudian kita diamkan kurang lebih 5-10 menit nah setelah itu disini aku mau panaskan wajan seperti biasa ya aku pakai stand cookware jika teman-teman pengen beli aku sudah sertakan link pembeliannya di kolom deskripsi aku ini kita tambahkan minyak secukupnya nah supaya minyaknya ini tidak jeprot atau tidak meletup-letup nanti saat goreng aku tambahkan juga dengan sedikit tepung teman-teman setelah itu baru kita masukkan lelenya kita goreng lelenya sampai mateng ya setelah itu untuk bumbu sambalnya teman-teman ini simpel banget disini aku cuma pakai 2 buah ini cabai merah keriting 7 buah cabai rawit 1 ruas jari ini kencur dan juga kunyit 1 siung bawang putih dan juga 2 siung bawang merah ya teman-teman aku juga tambahkan dengan 2 butir kemiri yang sudah disangrai nah selanjutnya bumbunya ini kita ulek sampai dia halus oke teman-teman seperti ini hasilnya ya ini bumbunya sudah halus sudah jadi dan untuk lelenya pun sudah mateng ini sudah kering sudah enak banget sudah siap untuk kita angkat kemudian kita tiriskan nah kemudian sisa minyaknya ini aku mau singkirkan dulu teman-teman aku mau ganti wajan dan aku pakai sisa minyak yang tadi ya aku pakai kurang lebih sedikit aja nah segini sudah cukup ya nah setelah itu kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi kita masukkan semuanya ini setelah itu kita tumis-tumis ya teman-teman bumbunya sampai dia mateng dan juga harum nah ini bumbunya sudah wangi banget ya teman-teman sudah mateng selanjutnya aku mau tambahkan dengan garam ini 1,4 sendok teh penyedap rasa 1,4 sendok teh ini terasi juga 1,4 sendok teh kaldu bubuk juga 1,4 sendok teh serta lada bubuk 1,4 sendok teh ini kita tumis-tumis lagi sampai bumbunya tercampur rata nah jika sudah tercampur rata seperti ini teman-teman ini juga sudah harum banget ya selanjutnya aku mau tambahkan dengan air ini kurang lebih 150 ml kita aduk rata lagi nah kemudian setelah itu aku mau tambahkan juga dengan 1 bungkus santan instant disini aku pakai merek para ya teman-teman kalian bisa pakai santan instant ataupun santan peras boleh ya sesuai dengan setara kalian aja disini karena lebih praktis aku pakai santan instant ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata teman-teman tidak ada santan yang menggumpal ya nah ini sudah tercampur rata ya teman-teman santannya benar-benar tidak ada yang gumpal ini kita tetap aduk-aduk terus sampai santannya ini mendidih dan tidak pecah teman-teman nah jika sudah mendidih seperti ini selanjutnya kita masukkan lele yang sudah kita goreng tadi ya kita aduk kita balurin lelenya dengan kuah santannya teman-teman kita masak sebentar sampai lelenya ini atau sampai bumbunya ini meresap ke lele gitu ya nah ini kuahnya sudah sedikit menyusut ya teman-teman dan bumbunya juga sudah meresap ke lelenya nah jika sudah seperti ini rasanya juga sudah apa selanjutnya ini sudah bisa untuk kita matikan sampai kompornya dan siap untuk disajikan nah bagaimana teman-teman gampang sekali kan cara membuatnya ini enak banget ya rasanya begitu khas bumbunya enak banget kental dan pokoknya ini pedas manis gurih jadi satu deh ya dan ini itu recommended banget untuk kalian coba di rumah oke teman-teman sekian dulu ya video dari aku kali ini semoga kalian suka dengan videonya dan semoga video ini juga bisa bermanfaat jangan lupa subscribe bagi kalian belum subscribe like, komen, dan share juga video ini ke seluruh media sosial kalian semua ya agar kalian juga bisa berbagi manfaat dari video aku ini terima kasih sekali lagi yang sudah subscribe yang sudah menonton sampai selesai yang sudah like dan sudah share ya aku ucapkan terima kasih banyak dan tetap ya jangan lupa untuk tetap bersemangat tetap berpikiran positif dan sampai jumpa di video-video selanjutnya bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati